Halo teman-teman dan selamat datang di channel saya. Sebelumnya saya tinggal di Indonesia, tapi sekarang saya sudah balik ke Bangladesh. Jadi mulai sekarang, saya akan upload video-video mengenai Bangladesh. Meski saya tidak tinggal di ibu kota sekarang, tapi saya tinggal di salah satu divisi di Bangladesh, yaitu Borishal. Dalam video ini, saya akan menunjukkan jalan-jalan di kota Borishal. Di video selanjutnya, saya akan pergi ke universitas saat saya menempuh pendidikan S1, yaitu Borishal University. Perjalanan saat pergi ke sana tuh indah sekali ya teman-teman. Jangan lupa tonton video itu ya. Mari kita lanjut di video ini. Saya pernah tinggal di sini selama lebih dari 5 tahun, jadi saya punya banyak kenangan di kota ini. Meski kadang, aku merasa lagi naik roller coaster karena jalannya jelek banget sih teman-teman. Selalu mendengar suara klakson terus. Mungkin bagi kalian ini sangat berisik dan tidak seperti di Solo ya. Tapi kalian harus percaya aku, di ibu kota yaitu Dhaka, suara klakson tuh lebih parah banget. Apalagi macet. Macetnya tuh luar biasa teman-teman. Namun, ibu kota Dhaka tuh cantik banget juga. Lain kali saya akan menunjukkan jalanan yang di kota Dhaka juga ya. Saat saya tinggal di sini, saya pernah jalan kaki di jalan ini mungkin lebih dari ribuan kali. Salah satu hal yang pasti kalian merasakan aneh di sini, itu kenapa ada banyak kurang jalan kaki. Karena kami lebih suka jalan kaki dengan jarak kurang dari 1 km. Biasanya kami gak gampang capek walau jalan kaki selama 20 atau 30 menit. Ini sangat biasa untuk kami. Jadi, kalian akan selalu melihat banyak kurang yang jalan kaki di sini. Suatu hari, saya tuh pernah jalan kaki 16 km di kota ini. Bukan karena susah dapet kendaraan umum ya, tapi karena saya mau jalan kaki dan suka jalan kaki. Gitu konsepnya di sini teman-teman. Bukan karena susah dapet kendaraan umum ya. Ini kami sudah sampai di jalan hektik. Sekarang, saya lagi naik kendaraan yang namanya CNG. Dan mereka tuh gak takut kalau kendaraan lain akan menabrak mereka atau terjadi kecelakaan. Meski mereka agak damn gear, tapi selama saya tinggal di kota ini, saya belum pernah mengalami kecelakaan ataupun lihat kecelakaan. Perjalanan selalu ada rasa adventure gitu doang. Ada jalan yang luas sekali dan CNG atau kendaraan lain naik pelan-pelan juga sih. Dan kendaraan yang kuning namanya 3-wheeler karena bandnya ada tiga. Tapi kami suka panggil auto aja. Biaya auto mulai dari cuma 800 rupiah dan bisa sampai paling 3.000 rupiah doang. Selama naik CNG dan auto, ini saya sudah lapar dan mampir di warung terkenal untuk makanan manis. Satu piring ini harganya 70 rupiah atau hampir 10.000 rupiah. Tapi saat aku mau asis West 1 itu harganya cuma 40 rupiah atau 5.500 rupiah. Emang Bangladesh itu murah banget. Ini lake atau telaga yang terkenal di Burishal. Ini namanya Hiron Lake atau Telaga Hiron. Anyway, sekarang saya naik becak khas Bangladesh dan pasti kalian bisa lihat becak di jalan juga. Perbedaan antara becak Bangladesh dan becak Indonesia adalah di becak sini sopirnya duduk di depan penumpang dan di Indonesia sopirnya duduk di belakang penumpang. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.